Saya ke Polos Tabis, menganjurkan kemarin itu kan saya bilang ada apa ya, mau jalur hukum. Jadi kali ini saya melaporkan penelantaran anak dan istri yang dilakukan oleh suami saya. Suami kakak ini kerja di mana? Suami saya itu seorang PNS di region B Cukai, Kepulauan Riau. Nah tadi gimana kak waktu di dalam Polos Tabis Medan? Di dalam Polos Tabis Medan saya dilayani dengan baik, diarahkan ke jalur hukum yang pas. Saya sudah dipiksa dan di BAW dan sudah LP. Nah kak, harapan kakak ini apa kak? Harapan saya, laporan saya itu ditindaklanjuti oleh pihak Polos Tabis, sehingga suami saya mendapatkan sanksi atas perbuatannya dan keinginan saya secepatnya. Jangan dulu waktu lagi. Nah ini kak, penelantaran anak yang tadi kakak bilang itu sudah berapa tahun lupa ditelantarakan? Penelantaran anak saya itu dari 2010 sampai dengan sekarang. Artinya sudah hampir kurang lebih 14 tahun ditelantarakan? Lebih kurang seperti itulah, dari anak saya usianya 2 tahun. Nah terkait penelantaran, terus tadi saya sempat juga dengar adanya dugaan pemalsuan, itu pemalsuan apa kak? Ya, benar itu ada pemalsuan akte cerai oleh suami saya yang digunakan untuk menikah lagi dengan wanita lain. Nah kakak tahunya itu digunakan akte cerai yang dipalsukan itu gimana? Saya ke kantor suami untuk meminta data pertanggungan anak. Di situ saya temukan buku nikah, tapi status suami saya itu duda. Saya telusuri ke PUA yang mengeluarkan buku nikah itu ada terlampir akte cerai. Akte cerai itu saya telusuri ke PA yang mengeluarkan, ternyata tidak ada perkara saya dengan nomor itu. Tetapi itu nomor perkara orang lain yang digunakan oleh suami saya.